Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi lautan dengan luas 2 per 3 dari keseluruhan luas wilayah NKRI. Oleh karena itu sektor maritim menjadi aset yang sangat vital dalam mendukung pembangunan negara kita. Politeknik Maritim Negeri Indonesia merupakan perguruan tinggi negeri yang siap mencatat sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di bidang kemaritiman serta mendukung negara kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan pembangunan di sektor kemaritiman. Politeknik Maritim Negeri Indonesia atau PoliMarin merupakan perguruan tinggi negeri di bawah Direktora Jenderal Pendidikan Vokasi, Menterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang maritim. Sejarah PoliMarin berawal dari didirikannya Semarang Growth Center atau SGC pada tahun 1992 yang kemudian berubah menjadi BPLPT pada tahun 2011. Hingga pada tahun 2012 bertransformasi menjadi Politeknik Maritim Negeri Indonesia yang diresmikan oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Duh DEA selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 14 Januari 2013. PoliMarin memiliki komitmen untuk mencetak sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang maritim yang dapat mendukung berbagai program pemerintah Indonesia. Di antaranya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. PoliMarin memiliki visi yaitu untuk menjadi Politeknik Maritim Negeri bertaraf internasional yang menghasilkan sumber daya manusia berkarakter, berkompetensi di bidang maritim dan berdaya saing global yang berwawasan lingkungan. Ada pun misi PoliMarin di antaranya? 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi fokasi bidang kemaritiman yang mampu menghasilkan lulusan, yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional pendidikan dan standar internasional. 2. Menyelenggarakan pendidikan karakter, religius, berwawasan kebangsaan, dan pelestarian lingkungan. 3. Menyelenggarakan pelatihan dan uji kompetensi yang berstandar internasional. 4. Menyelenggarakan penelitian terapan bidang kemaritiman yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. 5. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung peningkatan pelayanan mutu kehidupan masyarakat. Saat ini PoliMarin memiliki 3 jurusan yaitu Nautika, Teknika, dan Bisnis Maritim. PoliMarin memiliki 4 program studi yaitu Diploma 4 Nautika, Reguler dan Joint Degree kerjasama dengan Hochschule Wismar University Germany, Diploma 3 Nautika, Diploma 3 Teknika, dan Diploma 3 Ketata Laksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan atau KPN. Program studi Diploma 4 Nautika menghasilkan sarjana terapan pada jenjang pendidikan D4 yang berkarakter, berkompetensi di bidang maritim, berdaya saing global, dan berwawasan lingkungan. Yang dilengkapi dengan sertifikat kompetensi ahli Nautika tingkat 3 atau ANT3, serta sertifikat keahlian pelaut guna berkarya sebagai perwira pelayaran niaga, sesuai dengan Standard of Training, Certification, and Watchkeeping for Sea Forest, STCW 1978, Amendment 2010. Program studi Diploma 3 Nautika menghasilkan ahli media pada jenjang pendidikan D3 yang berkarakter, berkompetensi di bidang maritim, berdaya saing global, dan berwawasan lingkungan, yang dilengkapi dengan sertifikat kompetensi ahli Nautika tingkat 3 atau ANT3, Serta sertifikat keahlian pelaut guna berkarya sebagai perwira pelayaran niaga, sesuai dengan Standard of Training, Certification, and Watchkeeping for Sea Forest, STCW 1978, Amendment 2010. Program studi Diploma 3 Teknika menghasilkan ahli media pada jenjang pendidikan D3 yang berkarakter, berkompetensi di bidang maritim, berdaya saing global, dan berwawasan lingkungan, yang dilengkapi dengan sertifikat kompetensi ahli teknika tingkat 3 atau ATT3, serta sertifikat keahlian pelaut guna berkarya sebagai perwira pelayaran niaga, sesuai dengan Standard of Training, Certification, and Watchkeeping for Sea Forest, STCW 1978, Amendment 2010. Program studi Diploma 3 ketata laksanaan pelayaran niaga dan kepelabuhanan menghasilkan ahli media ketata laksanaan pelayaran niaga dan kepelabuhanan pada jenjang pendidikan D3 yang berkarakter, berkompetensi di bidang maritim, berdaya saing global, dan berwawasan lingkungan sebagai sumber daya manusia unggul, untuk memenuhi kebutuhan administrasi pelabuhan dan perusahaan pelayaran dalam skala nasional maupun internasional demi pengembangan industri kemaritiman. Selain menyelenggarakan pendidikan tinggi fokasi, Polimarin juga menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan keahlian pelaut di antaranya. Basic Safety Training, BST Program Proficiency in Survival Crime and Rescue Boat, PSCRB Training Program Radar Simulator Training Program ERPA Simulator Training Program Medical Care Onboard Ship, MC Training Program Medical First Aid, MEFA Training Program GMDSS Radio Operators Training Program Bridge Research Management Training Program BRM Crisis Management and Human Behavior Training Program Crowd Management Training Program Seluruh diklat keahlian pelaut tersebut diselenggarakan sesuai dengan standar International Maritime Organization atau IMO dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kepelautan bagi mahasiswa pada khususnya dan masyarakat maritim pada umumnya. Polimarin memiliki komitmen untuk membentuk karakter mahasiswa menjadi pribadi yang berkompeten dan profesional dengan mengkombinasikan berbagai pola didik yang sesuai dengan ruang lingkup dunia maritim agar dapat melatih ketiga aspek dalam pendidikan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sehingga diharapkan mahasiswa polimarin memiliki keseimbangan dalam hard skill dan soft skills sesuai dengan karakter polimarin yaitu profesional, objektif, leadership, integrity, morality, ability, responsibility, innovative, dan nationalism. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.